Ketika anak sudah lahir, agar tidak terjadi ambruk lagi Meskipun kurang lebih sama dengan video yang kemarin Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Laskarang Harit semua Tentang sapinya nyendengan bila ada indikasi ambruk dalam posisi bunting tua Laskarang Harit Pokok men kalau ada matahari dan halaman belakang aman Pak Bos Bisa dikeluarkan Tujuannya yang pertama biar kena matahari Yang kedua biar kakinya ini tidak terlalu hati-hati Kalau dia di alas yang licin, dia akan hati-hati Pak Bos Akan hati-hati sehingga arping ngadegi kok ya ragu Ya ra, ya ra Tapi kalau dia di alas yang tidak licin Dia tinggal iya, tinggal tatak berdiri gitu Itu materi yang hari ini akan kita bahas Stay tuned Ya Laskarang Harit, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bantu share videonya Assalamualaikum Laskarang Harit beras-beras dimanapun anda berada Nah ini kita sudah sampai di kandangnya Mas Sukri Laskarang Harit Yang kemarin sapinya ambruk Dan Alhamdulillah tadi malam Mas Sukri menghubungi saya jam 10 Tapi saya sudah tidur Laskarang Harit ngowantut tadi malam Tapi Alhamdulillah bisa lahir tanpa pertolongan dokter ya Ini kita mau menderitmen pospartus Jadi Laskarang Harit, menderitmen pospartus itu tidak selalu sama obatnya Laskarang Harit Tidak selalu sama Jadi kadang-kadang berbeda sesuai dengan kebutuhan dari si sapi itu Laskarang Harit, jadi ini tadi malam lahir betina Yang kita tahu beberapa saat sebelumnya sapinya Mas Sukri ini kan mengalami ambruk Laskarang Harit, kasus yang sangat lumrah pada betina yang bunting tua Yang menunjukkan gejala ambruk Bahkan pas seminggu ya kalau nggak salah ya Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kramis berdiri Ya mungkin semingguan mungkin, seminggu atau 10 hari Si pedet ini lahir Laskarang Harit Nah nanti akan kita bahas bagaimana cara merawat sapi yang ada riwayat ambruk Ketika anak sudah lahir agar tidak terjadi ambruk lagi Meskipun kurang lebih sama dengan video yang kemarin Tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Laskarang Harit semua Tentang sapinya nyenengan bila ada indikasi ambruk dalam posisi bunting tua Laskarang Harit Saya tak ngerti video nggak bos? Ya Batunya sudah keluar? Sudah Mantap Nah ini Mas Sukri, Laskarang Harit Siap Laskarang Harit? 10 harian berarti, 10 hari apa 7 hari ya? 10 hari Nah 10 hari, 10 hari sekarang Dari proses ambruk sampai hari ini, Senin ya Itu kurang lebih 10 hari Alhamdulillah Laskarang Harit sudah lahir, betina, gede banget Ya, tinggi Normal atau didudut? Dibantu Dibantu Nah tadi malam WA saya, saya wis ngeblak pak bos Oh ngeblak, lihat di WA kok kurang bales sih pak Aduh Tapi lancar ya Lancar Karena memang bukan kelahiran pertama Makan disini sudah berapa? 6 kali apa belum? 6 kali Kalau sekarang ngeblak, siap Sebenth Hal Saat Perihengal ilinip Ao berihenghi normal sudah ya kalau sebenarnya lihat jumurnya cuman kalau dari apa yang ngorok kemarin itu faktor panas sama lainnya pokoknya biangnya dikurangi dulu aja sementara oh asepnya iya mau melahirkan itu butuh udara butuh udara segar bos bukan butuh oke oke masaknya ya bismillah ya pi bila anaknya sepatutnya saya enteng tapi memang nafas lewat mulut gitu memang mau bapak nih bapak asin lah di demik asin di demik dia ngomongin aku manggap gayanya memang itu suhu juga normal bos siap kalsium diberikan bapak-bapakusnya juga di demikian ya bi normal bos 8,6 jadi ya proses persalinannya berjalan dengan baik dia juga oke kondisinya tinggal treatment mengendalikan tapi tetap seperti yang kemarin itu perlakuannya karena samper nanti anaknya itu sape baru dia betul-betul aman siap oke siap laskar ngarit kita lanjutkan jadi sudah tadi kita treatment pospartus pada sapinya masukri jadi kendalanya adalah ternyata betina ini laskar ngarit itu mengalami kesulitan berdiri ya dan dingklang akhirnya tadi kita tetap memberikan terapi apa terapi deposito kalsium ya diberikan di secara seputan lalu diberikan analgesik antipiratik anti-inflamasi supaya kaki yang nyeri di sebelah kanan yang dilaporkan oleh mas Sugri tadi itu bisa segera pulih dan yang satu multivitamin untuk menghidupkan si kalsium tersebut laskar ngarit jadi itu nah yang paling penting adalah itu tadi jangan sampai terlambat tak saran ke ya Pak Bos ke yang pertama bila indok memang mengalami kesulitan berdiri ya 5 hari awal pedet wajib mendapatkan susu indok kolostrum karena kolostrum itu berfungsi untuk meningkatkan kesehatan si pedet Pak Bos pedet yang semula lemes yang semula dari dalam perut ya keluar begitu dapat kolostrum antibody dia pasti naik antibody naik roto-roto langsung aktif Pak Bos dan tidak gampang sakit betul tidak gampang sakit wajib 5 hari pertama terutama 1x24 jam pertama bila memang sulit untuk memberikan susu lewat indok ya didot benar tadi didot harus bisa ngedot yang kedua mineral ditambah porsinya supaya deposit kalsium magnesium dan nutrisi lainnya bisa masuk karena di mineral itu juga ada vitamin ADE juga Pak Bos ya itu untuk melengkapi kebutuhan dari kalsium magnesiumnya yang ketiga rumput tetap dengan pilihkan yang heterogen yang banyak banyak macem jadi selang-seling jangan satu macem itu untuk melengkapi nutrisi yang gak ada di salah satu rumput jadi memang kandungan rumput ini kurang lebih sama tetapi kalau kita memberikan secara bervariasi nutrisi yang bisa masukkan lebih banyak lebih banyak lebih lengkap bahasanya yang mau benda makan soto kan ya disini menggubes cambah selamatkan ya 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 seperti itu terus selanjutnya mineral ditambahkan dan pokoknya kalau ada matahari dan halaman belakang aman Pak Bos bisa di dikeluarkan tujuannya yang pertama biar kena matahari yang kedua biar kakinya ini tidak terlalu hati-hati kalau dia di alas yang licin dia akan hati-hati Pak Bos akan hati-hati sehingga arping adegi kayak ragu yora-yora tapi kalau dia di alas yang gak licin dia tinggal iyah tinggal tatak berdiri gitu terus apalagi ya kalau memang dia menunjukkan gejala sulit berdiri lagi dan deproknya sudah terlalu lama ya dibolak-balik air gula mineral rumput heterogen anak disusukan kolostrum pertama terus nanti bila jenengan melihat dia bangunnya sudah terlalu sulit lagi maka dibom lagi dengan injeksi jadi gak apa-apa toh ternyatannya kan berhasil di titik ini dari target pertama kan dia bisa bangun target kedua dia bisa melahirkan anak target ketiga bagaimana bisa pulih dan anaknya bisa gede siap siap sederhana tetapi ini penting buat jenengan semoga video sederhana ini memberikan manfaat buat kita semua untuk obat cacing obat cacing nanti bos obat cacing bisa diberikan banyak banyak pola banyak pola kalau kondisi anak stabil anak usia 2 minggu induk bisa diberikan obat cacing anak usia 1 bulan induk diberikan obat cacing kedua anak boleh diberikan obat cacing untuk pedet siap oke ini pedetnya muay seluar biasa betina ganteng jadi itu video dari kami September kami mau melaunching produk bukan produk melaunching sahabat satwa tv menyediakan obat-obatan untuk sapi bisa langsung datang ke alamat kami di perumahan Mahogani Cluster Desa Dusun Jenisari Desa Genteng Kulon Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuangi atau bisa memfollow Instagram kami di bawah ini untuk mengetahui produk-produk apa yang kami sediakan siap meledari obat cacing mineral obat mastitis dan lain-lain lama-telus sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh paskara hari berhasil-berhasil tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menikmati